Badan Intelijen Daerah Maluku kembali gelar vaksinasi secara massal di Tribun Lapangan Merdeka Ambon. Vaksinasi ini digelar bagi para lansia dan masyarakat umum untuk vaksin tahap 1 dan 2. Vaksinasi massal yang digelar di Tribun Lapangan Merdeka Ambon oleh Badan Intelijen Negara Daerah Maluku ditargetkan bagi para lansia serta masyarakat umum dengan menyediakan vaksin sebanyak 400 dosis penyuntikan bagi tahap 1 dan 2. Vaksinasi yang terus dilakukan Binda Maluku sebagai upaya untuk mendorong kota Ambon agar dapat memasuki PPKM level 1 atau zona hijau. Hingga hari ini jumlah penyuntikan dosis vaksin yang sudah dilakukan oleh Binda Maluku sebanyak 11.000 dosis dan dilakukan di 8 kabupaten kota di Provinsi Maluku.